Halo assalamualaikum guys jumpa lagi di video serdaan aku ya nah ceritanya hari ini tuh aku tuh mau kumpul bareng sama ibu-ibu yang satu kelas sama adik prabu ya tapi sebelum kumpul-kumpul aku tuh mau sempetin untuk masak dulu ya oh ya guys apa kabarnya kalian di hari ini semoga kita semua di hari ini sehat, dimudahkan segala urusan dan dibukakan pintu rejeki kita ya di hari ini seluas-luasnya amin ya robbal alamin nah ceritanya tuh memang kami tuh setiap bulan tuh kumpul ya kami tuh kan ada kegiatan tapi kegiatannya itu tidak perlu aku sebutkan cukup kami saja ya yang tahu nah itu rencananya tuh kami tuh mau sarepan bareng di daerah Muara 2 kan soalnya disana ada mie pangsit ya makanya kami tuh mau coba disana juga ya tapi sebenarnya bukan mencoba ya sudah beberapa kali kami tuh udah pernah kesana tapi berhubung itu enak jadi kami kembali lagi untuk sarapan disana ya nah ceritanya tuh aku tuh mau masak hari ini tuh yang sangat simple ya ini aku mau masak sayur sob sama sambal telur ya berhubung tadi pagi tuh telurnya itu sudah aku rebus ya sambil aku ngurusin adik Prabu sambil aku goreng bukan goreng sih ngerebus telur ya nah sekarang telurnya itu sudah masak dan ini aku lanjut saja untuk memotong bahan-bahan atau sayur yang akan digunakan untuk sayur sob nanti ya nah itu wartelnya sudah aku potong dan kentangnya itu sudah aku potong kentangnya itu aku gunakan 2 ya tapi berhubung tadi busuk jadi aku pakenya cuma 1 terus ini aku pakai akul ya akulnya ini sebelum aku potong terlebih dahulu aku buangin dulu batang yang keras itu ya soalnya kalau dimasukin percuma juga ya itu kan enggak bisa dimakan bisa sih kalau yang mau tapi kalau aku enggak mau ya soalnya itu keras ya lagian juga sayur sob aku ini tidak menggunakan seperti ayam daging atau ceker ya aku cuma pakai sayur-sayur saja ya lagian juga bukan apa ya guys pak suami itu kalau ayamnya dimasukin di shopper cuma enggak dimakan anakku juga paling-paling aku makanya lebih baik kalau ayamnya itu nanti aku goreng ya tapi berhubung hari ini aku tidak masak ayam jadi aku tidak menggunakan namanya ayam ya hari ini kan sudah aku bilang aku tuh cuma mau sayur sob sama sambal telur ya nah ini aku lanjut untuk motongin kol-kol yang aku kelupasin tadi yang satu gepok ya hehehe bukan satu gepok sih satu apa ini namanya ya oh sudah lah ya berhubung aku kurang paham jadi enggak usah diperpanjang lagi ceritanya ya ini kolnya aku gunakan seperlunya saja soalnya sayur-sayur itu cuma aku yang makan kalau adik perabu itu cuma makannya wartel kalau suami itu paling-paling ambil kuahnya kalau aku memang hobi sayur ya tapi kalau untuk kuahnya itu aku tidak ambil soalnya aku kurang kalau yang namanya kuah tapi kalau sayur itu aku hobi ya sayurnya itu seperti kol, kentang, terus buncis ini nanti aku yang makan ya begitulah ya kalau di rumah itu berbeda-beda tapi enggak apa-apa ya walaupun berbeda-beda kita tetap bersatu ya ini berhubung buncisnya sudah aku masukin ini aku juga mau iris-iris daun bawang dan daun sob ya memang sengaja aku masukin semua disini biar nanti pas aku masukin tinggal cemplung-cemplung saja ya lagi juga kan sayurnya ini cuma sedikit enggak apa-apa ya kalau kalian mungkin beda-beda tapi kalau aku seperti inilah ya guys kalau cuma masak sayur sob ini berhubung telurnya ini sudah aku goreng dan ini sekarang aku tiriskan ya biar minyaknya itu jatuh ya berhubung telurnya tadi sudah aku goreng ini aku lanjut untuk goreng bawang maaf ya guys kalau dalam aku masak ini videonya tidak lengkap ya soalnya aku tidak mau terlalu panjang durasinya yang itu-itu saja ya makanya aku tuh ambil sepotong-sepotong ya enggak apa-apa ya kita skip-skip saja ya ini berhubung bawang gorengnya sudah selesai ini aku lanjut untuk menumis bumbu untuk sayur sob ya ini bumbu sayur sobnya cuma aku menggunakan bawang putih garam terus sahang ya tapi sahangnya itu aku cuma pakai yang halus ya sahang itu kalau di tempat kami itu bilangnya sahang tapi kalau disini bilangnya lada beda-beda ya tapi aku sering sebutnya sahang ya ini berhubung bumbunya tadi sudah aku masukin di panci dan ini langsung terus aku tambah sahangnya ya nah seperti ini ya guys maaf ya kalau dalam penambahan suara ini ada-ada saja kata-kata yang kurang tepat aku mohon maaf ya ini berhubung airnya ini sudah mendidih ini langsung aku masukin sayur-sayur yang aku sudah potong-potong dan yang sudah aku bersihin ya ini sayur-sayurnya ini sudah aku cuci jadi pas airnya sudah mendidih ini tinggal aku masukin saja ya nah inilah penampakan sayur yang sudah aku masukkan ke dalam panci ini aku menggunakannya panci itu tidak terlalu besar ini aku pakainya panci yang kecil ya soalnya aku tuh hobi barang tuh yang unik-unik ya nah ini berhubung sayurnya sudah aku masukin ini aku lanjut untuk masukin penyedap terus itu aku tambahin gula kalau garamnya tidak aku tambahin soalnya tadi kan pas aku giling bawangnya itu sudah aku kasih garam ya ini aku juga tambahin masako ya masakonya juga tidak terlalu banyak itu aku pakainya yang sedang-sedang saja ya kalau banyakan gak enak juga ya semua apa-apa tuh ya guys kalau sudah terlalu berlebih-lebih itu pasti gak enak makanya kita tuh ambil tengah-tengah saja yaitu sedang-sedang ya nah ini berhubung sayurnya sudah mendidih ini aku mau masukin bawang goreng yang aku goreng tadi nah ini ya ini bawangnya sudah aku masukin dan ini aku aduk-aduk ya kalau sudah diaduk-aduk nanti kita cek rasa oh ya guys tadi aku sudah masukin tomat tapi tomatnya tadi tidak aku video-in ya aku kelupaan ya nah berhubung aku tadi mau cepat ini makanya aku menggunakan kompor yang satunya ya soalnya guys terus terang ya kompor yang satu ini sebenarnya itu tidak terlalu bagus ya berhubung aku itu mau cepat dan terburu-buru jadi aku gunakan ya ini sudah aku panasin minyaknya dan ini langsung aku masukin cabai untuk sambal telur ya cabainya atau bumbunya ini aku pakainya yang seperti biasa ya bawang putih bawang merah tomat cabai panjang dan cabai setan berhubung sambalnya ini sudah aku masukin di minyak ini langsung saja aku kasih bumbu-bumbu ya seperti penyedap garam dan gula itu aku masukin semua ya sebenarnya sebenarnya belum ya tapi berhubung aku mau terburu-buru jadi tidak apa-apa aku masukin kalau sudah dimasukin tinggal diaduk-aduk kalau sudah diaduk-aduk kita tunggu sebentar sampai sambalnya ini sudah wangi kalau sudah wangi itu baru kita masukin telur ini kan berhubung belum wangi jadi kita biarkan dulu kalau airnya sudah agak kering baru kita aduk-aduk ini aku lanjut untuk melihat sayur sop yang aku masak tadi ini penampakan sayur sop yang aku masak tadi insyaallah ini sebentar lagi sudah masak ini aku sengaja aduk-aduk biar kelihatan wartelnya itu sudah masak atau belum ini aku lanjut juga untuk lihat sambal ini penampakannya sambal telur yang aku tumis tadi alhamdulillah sekarang sambalnya ini sudah wangi dan rasanya itu sudah mantep dan endul ini aku masukin sisa sambal ikan kemarin sayang kalau dibuang lebih baik aku campurin di sambal telur ini ini aku aduk-aduk dulu biar sambal ikan tercampur dengan sambal telur yang aku buat ini berhubung sudah tercampur ini aku masukin telurnya nah ini penampakan sambal telur buatan aku ya guys alhamdulillah sekarang menu-menu hari ini sudah selesai cukup sampai disini selamat selamat Terima kasih.